Hai Oke Hai kembali lagi dengan kita juga ini kita bakal membuat sebuah detection untuk antar objek dari image target ya jadi nanti antar image target jika dia bertempetan ataupun nempel itu bakal mengaktifkan sesuatu nah mengaktifkan sesuatu itu terserah kalian yang komentar di sebelumnya itu dia minta mengaktifkan objek baru dan ada lagi yang komentar waktu saya streaming itu hanya yang ingin mendeteksi lebih dari dua objek Oke sekarang kita bakal langsung implementasi kita pertama kita harus mengaktifkan ataupun merubah value dari gambar yang bisa di track sama for ya kita ataupun air kita kita karena komponen eh komponen sorry window for ya konfigurasi Oke dan disini sudah ada maksimulasi simulasi maksimulasi traket itu hanya satu berarti hanya bisa satu gambar nah disini saya kasih contoh tiga walaupun saya hanya menggunakan dua Oke setelah itu kita tes langsung ya kita play ini gambar yang pertama keluar Aduh dia di tangan kiri silang dong ini aku Hai eh ini yang ini yang gambar satunya ini kesini ini kesini Oke keluar dua ya Nah ini yang dimaksud itu dengan multiple image target ya image target bukan me multiple apa saat yang bisa di apa yang digunakan sama kuforia itu lupa aku multiple apa kuforia engine multi-target nah multi-target itu beda ya kita disini tidak menggunakan multi-target tapi kita tetap menggunakan image target yang bisa di track lebih dari satu jadi seperti itu kita and play tadi kita udah bisa ngeluarkan objeknya dari masing-masing image target sekarang kita bakal mendeteksi ya di sini kita perlu game objek baru dulu yaitu untuk menjadikan parent untuk objek tersebut Hai parent ini nanti letaknya apa parent ini untuk meletakkan scriptnya jadi kita taruh di sini adalah objek kontrol objek ataupun objek aja nggak apa-apa kita masukkan oktri di objek kita ke dalam parent ini masukkan kita bikin lagi di sini ataupun dubiclet juga nggak masalah kita masukkan aja eh kita bikin kalau kita dubiclet ini dalamnya udah ikut juga objek dua Oke kita masukkan itu red Hai deh udah masuk nah andai kata nanti waktu kalian dempetkan kedua objek ini nah itu muncul objek baru nah kalian itu terserah kalian kalian ingin munculkannya di image yang mana eh kok image yang mana mau munculkan di image yang mana di stone ini ataupun yang stone ini Oke aku taruh yang atas saja berarti nanti saya taruh di dalam objek ini ada objek baru UI eh kok UI sorry 3d objek andai kata cube ya saya risiko terlebih dahulu kalau 2 ada kata letaknya di tengah-tengah sini jadi setengah kena apa gambar sebelumnya eh setengah karena gambar satu dan setengahnya kena kedua jadi seperti itu ya contohnya anggap aja seperti gabungan karena dulu itu juga sudah ada yang komen tentang kayak apa ya apa toh pecahan eh reaksi kimia nah anggap aja ini reaksi kimia ini reaksi kimia B dia munculkan reaksi kimia C di tengah-tengah antar image tersebut ataupun objek tersebut ya ini jadi contohnya ini udah di tengah kan angkapnya seperti itu ya ya walaupun gak tengah-tengah banget gak masalah oke ini kita matikan koledernya juga tidak masalah sekarang kita bakal menambahkan sebuah koleder dan rigid body karena kita bakal mendeksi dengan on trigger ataupun on collision tapi kalau on collision antar koleder nanti bakal pertaprakan dan objek itu bisa pindah dari image nya jadi kita bakal menggunakan contohnya yang trigger aja berarti is trigger di dalam koleder kita centang add component koleder box koleder aja buat contoh ini kebesaran kebesaran ya 0,2 0,2 0,2 masih dibawah aku naikkan 0,1 oke sudah dan di sini ada is trigger makanya kita bakal centang tersebut kita centang dan saat kita menggunakan on trigger ataupun on caleder kita perlu juga rigid body rigid body yang 3d ya dan di sini use gravitasi kita matikan biar tidak jatuh objeknya oke cukup seperti ini setelah itu juga di bagian objek objek yang kok stun 2 masukkan oh enggak benar-benar kok ini ada stun 2 oh objek 2 nya keluar alololo oke objek 2 nya keluar dari stun ya 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 ini jadi berubah dong posisinya dia udah 0-0 aku masukkan nah aku merapikan posisinya biar dia tidak berubah oke setelah itu kita di objek add component rigid body use gravity kita matikan setelah itu juga box kebalik juga enggak masalah is trigger kita tetap centang 0,2 0,2 0,2 ini 0,1 sesuaikan aja juga untuk luasnya dari koleder ini oke sekarang kita bakal bikin script kita bakal bikin dua script yang pertama untuk yang nempel di objek dan satunya untuk kontrol objek tersebut oke kita langsung saja bikin dulu yang pertama sisap objek detection oke udah tunggu compile kita apply eh kita apply kita buka kita buka oke di sini kita langsung saja kita bakal menggunakan on trigger ya on trigger enter nah setelah itu kita kita bakal menentukan objek apa yang pingin kita tempelkan secara manual public string string name object ini objek parent nya ya setelah itu di sini adalah if order.gameobjek.name itu sama dengan dengan string name object nah jika sama baru kita kita ubah bool dari bool is public bool is dempet nice nanti biar bisa kalian lihat ataupun kita bisa debak sebenarnya is dempet nah sama dengan true jika kalian ingin debak juga boleh jika tidak ya gapapa kita kembali ke unity ini saya contohkan 2 dulu yang pakai AR nanti yang 3 objek saya contohkan dengan objek biasa aja oke ini kita masukkan di tiap objek mana yang akan mendeteksi objek apa yang nempel kalau 2 itu cukup 1 yang kita tempelkan script ya kalau 3 itu 2 kalau 4 itu 3 nah paham nggak maksudnya jadi ini yang objek ini yang ada collider kita masukkan script yang terlebih dahulu object detection nah ini string name object kita isi nama objek dari objek yang kedua nah namanya adalah objek 2 ingat ya bukan dari nama image target kalian tapi nama parent yang kita jadi kelompokan dari game objeknya ini yang objek 2 yang ada rigid body dan box collider ini sudah ada objek 2 namanya sesuai objek 2 besar kecilnya is dempet masih ancentang jadi jadi yang di objek 2 tidak perlu ada script kecuali kalian 3 3 objek jadi ini objek A ini B B perlu script dan C nggak perlu karena A mendeteksi B dan B mendeteksi C nah C tidak perlu mendeteksi siapa-siapa jadi seperti itu dan itu pun juga kebalikannya tergantung kalian ada yang kata ingin A mendeteksi B silahkan taruh A dan B tidak ingin mendeteksi siapa-siapa kalian bisa taruh C C harus mendeteksi B ataupun A jadi terserah kalian itu tergantung dari gameplay yang kalian bikin oke ini hanya contoh aku bikin contoh 2 dulu oke setelah itu udah ini cube aku matikan kita coba dulu ya kita coba dulu untuk menampilkan eh untuk melihat value yang berubah dari script ini is dempet kita play oke oke is dempet masih ancentang ataupun false ya nilainya itu yang pertama oke keluar agak mundur ini oke udah keluar kalian lihat is dempet ancentang aku tempat aku akan hop dia menjadi is dempet menjadi true mantap-mantap dia sudah bisa mendeteksi dua gambar yang berdempetan apa tuh ataupun dua objek yang berdempetan kita lepas dia belum kembali kondisinya itu nanti kita bakal panggil terakhir terakhir ataupun sekarang ya sekarang aja oke langsung saja kita apply kita bisa mengetahui jika objeknya sudah terpisah langsung saja kita gunakan on trigger exit nah on trigger exit itu sama persis if order name object dot name sama dengan string name object is dempet eh is dempet is dempet sama dengan false oke kita kembali ke unity kalau kalian pingin tes silahkan kalau tidak ya nggak apa-apa berarti kita bakal langsung bikin script yang kedua dan jika kalian ingin lanjut jangan lupa untuk subscribe like dan share nanti ya kepada teman-teman kalian jika kalian ingin support kita bisa melalui Saweria ataupun sosial bus ataupun dengan like video ini kalau gitu langsung saja kita bikin script lagi create si sub eh apa ya kontrol ya eh objek kontrol kontrol detection eh objek aja objek kontrol seharusnya belum ada namanya oke belum ada compile objek kontrol kita buka oke disini kita bakal melakukan check dari is dempet ini jika is dempet itu udah sama dengan true berarti kondisi semuanya sudah terpenuhi nah jika itu lebih dari 2 objek jadi 3 4 5 6 7 dan seterusnya public eh objek detection scriptnya nama script ya objek detection kita array objek detection patent S oke setelah itu kita bisa langsung saja apa namanya oh public public object nah public game object nah new object nah jika kalian ingin menampilkan objek baru objek baru yang ditampilkan nice dan kita bakal menggunakan ini jika kalian ingin mematikan objek yang sedang aktif jadikan itu ada 2 objek nah jika jadi apa jika kalian menampilkan objek baru dan 2 objek seribut mati kita bisa mematikannya kita harus memasukkannya terlebih dahulu game object public game object objeknya mati ya berarti objek aja objek objek nonaktif 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 oke objek yang ingin dimatikan eh yang ingin dimatikan bener oke kita bakal bikin dulu void bull untuk cek ya untuk cek apakah sudah true semua void bull is all true is all is all is is all for for kita gunakan dari banyaknya objek detection objek detection dot length objek detection rei ini is bull itu is tempat sama dengan false jika masih ada yang false eh if aduh if nah objek detection sorry 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 kita copy aja ini kita pindahin ke dalam if ini nah if detection itu ada apa istompet itu ada false berarti kita balikan recent false kita balikan nilainya false tapi dia kalau udah selesai ini semua ternyata udah true semua kan berarti dia gak masuk situ kalau udah true berarti kita return true nice bull void gak mau bawa bull oh void ah iya gak pake void sorry hehehe oke gak pake void ternyata udah seperti ini kita bakal bikin function yang bakal kita panggil di script sebelah public aku bingung maksudnya fungsional itu buat apa kita namaikan ini aja jalankan ini nah eh sorry kurang void sorry public void public void jalankan ini ini untuk nama ini nanti terserah kalian ya jalankan ini aku juga bingung sebenernya jadi if is all damped itu sama dengan true eh nilainya sama dengan true nilainya sama dengan true nilainya sama dengan true arti dia udah damped semua baru kita aktifkan objek baru ada kata kalian pengen aktifkan objek baru ya ini objek dot setaktif sama dengan true nih taruh function kalian disini jika sudah damped damped semua oke function-function nya terserah kalian kalian bisa naruh sound bisa naruh point ataupun apapun itu yang kalian butuhkan ini hanya contoh ini hanya untuk mengaktifkan objek yang baru mengaktifkan objek baru nah setelah itu setelah diaktifkan andai kata kalian ingin mematikan eh for aja lah dulu for kita matikan dari objek yang kita ingin matikan yaitu adalah objek yang aktif objek nonaktif dot length huh ah objek kok layer oh ini bukan array sorry sorry objek game objek yang atas harus array makanya kok layer dot length nah kita matikan semua objek eee nonaktif itu array i kita matikan semua setaktif sama dengan false oke sudah dimatikan kondisi else itu saat terpisah kita balik kita kembalikan ya kondisinya new object dot setaktif sama dengan false for for object 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 nonaktif dot length kita aktifkan kembali object nonaktif jangan sebenarnya jangan namanya jangan nonaktif ya bahkan diaktifkan ini ah gak apa-apa gak apa-apa untuk nama-nama variable itu terserah kalian ya sesuaikan aku salah ya biarin salah true aku ganti aja ctrl r ctrl r kita ganti apa ya namanya ya objek sebelumnya nice ah objek sebelumnya saja pakai bahasa Indonesia tidak masalah oke udah gak ganti namanya objek sebelumnya eee oke udah 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 jalankan ini kita taruh di objek detection kita isi dengan script kita eee public aja public objek control eee objek control oke jadi waktu ketemu objek control dot jalankan ini ini kita copy waktu dia exit juga jalankan ini kita kembali ke unity kita bakal bikin objek kosongan buat penempatan scriptnya buat penempatan scriptnya ya ingat kita empty kan ini eh kita reset posisinya biar rapi eh ini namanya script aja kita drag script dari object control bener new object detection kita gunakan cukup satu juga gak masalah satu itu ada di objek yang ini atas scriptnya nem ada new object yang baru adalah cube dan objek sebelumnya ada dua yang ingin kita matikan yaitu adalah dari idle dan idle right oke oke kita apply langsung aja kita kasih contoh nice kok gak mau keluar bang oke saya tempelkan kok kok ngebug on trigger oh iya sorry di objek scriptnya ada objek kontrol kosong dia nah jangan lupa kalian drag script dulu ke dalam objek detection nah dia perlu ini makanya kan dia gak ada ya apa referensinya dia pingin menjalankan jalankan ini tidak ada jadi kita play lagi sorry 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 ini ya kita tempelkan hop kita bisa kita tempel hop kita bisa hop mantap mantap set set akhirnya itu ya itu contohnya jika dia nempel dia melahirkan objek baru kita bakal implementasi untuk yang tiga objek ini belum selesai oke saya kasih tau dulu di sini ya ada tiga objek dari tiga objek ini saya letakkan objek nol eh objek bulet ini di tengah dia bakal muncul di tengah oke jadi kita bakal taruhnya seperti apa kita bikin dulu script empty buat pendekatan scriptnya script eh script tuh gak apa-apa script vote alah biar HP lah script ini contoh tiga objek ya karena aku tidak bisa megang tiga HP seperti itu oke kita drag script kita pada di namanya eh apa apa namanya objek control jadi yang bakal kita tempelkan itu yang yang ingin kalian kasih syarat dia harus nempel apa anggap aja ini ini nempel ini A nempel B dan B nempel C oke saya kasih contoh seperti itu dulu kita ke arah ini objek ini ini adalah bukan image target tapi ini adalah parentnya ya oke ingat ini hanya contoh untuk parent jadi kita scriptnya kita taruh parent ini ini objek detection nah dia ingin deteksi objek 2 berarti kita kasih ini objek 2 objek 2 objek control adalah script ya jangan lupa seperti tadi aku nge-bug karena tidak ada sekarang kita bisa copy aja ini jika kalian tidak mau drag drag copy komponen objek B nempel ke objek C ya ini kita paste disini ini ke kanan disini juga bisa paste komponen as new objek namanya kita ganti objek 3 sesuaikan dengan objek yang kalian ingin tempelkan objek 3 ya udah kelihatannya udah semua tinggal ke arah objek apa ini objek control disini objek detection ataupun script yang kita gunakan adalah 2 kita perlu 2 yaitu ada di objek 1 dan ada di objek 2 ini objeknya adalah sphere oke contoh dan objek sebelumnya yang ingin di hilangkan ada 3 oke objek 1 2 dan eh 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 kok kok objeknya cube nya cube nya cube nah cube 1 cube 2 dan cube 3 oke kita play scene ini cube ya aku tempelkan dan nilainya adalah eh salah aku jalankan cube ini collider nya gak ikut salah 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 aku play dulu aku play aku play udah kita kesin kita lihat ya kita jalankan objeknya sorry sorry kita jalankan objeknya dia nempel is dempet centang oke oke sekarang kita tempelkan objek 3 biar di objek 2 nya dia menjadi centang oke kita tempelkan hap dia nempel semuanya dan kondisinya udah terpenuhi semua dan dia dan mereka semua mati objek baru nyala kita pindahkan satu hap dan dia kembali nyala dan yang baru objek barunya mati seperti itu dan sekarang kita pisahkan dan sekarang kita ubah kondisinya ya kondisinya anggap aja anggap aja ini harus nempel di objek A oke berarti objek yang tengah objek 2 tidak perlu ada objek detection kita copy ini aku matikan dari sini ya aku matikan scriptnya aku matikan aku taruh di objek 3 paste paste as new aku pinginnya objek C itu ketemu dengan objek 1 nah objek C itu ketemu objek A maksudnya ya oke sekarang kita apply ini walaupun dia uncentang dia masih nyentang saja ini tak remove berarti remove component ternyata objek 2 yang ada bugnya sorry objek 2 udah gak ada scriptnya ya ini ya sorry sorry tadi kok dia jalan aku ya kaget nah ini ini udah centang dan objek 3 aku tempelkan dia belum muncul aku pindahkan aja posisinya dengan tembus anggapnya seperti itu ya nah aku tempelkan dari sebelah kirinya objek 1 terus oh iya di scriptnya ini ya sorry aku kurang teliti oke nah ini objek detection kan kita ubah sebelumnya kan di objek 2 kita drag objek 3 berarti yang kita gunakan adalah objek 1 dan objek 3 nah ini udah semua ada kata yang dimatikan oke yang dimatikan hanya objek 1 dan 3 oke objek 1 dan 3 berarti 2 objek objek 1 dan objek 3 ini kita ganti objek 3 objek 1 dan objek 3 objek 1 dan objek 3 klik ini gak ada yang salah kita apply oke objek 1 kita tempelkan tes aktif objek 3 kita tempelkan dari sebelah sana set set kalau kalian lihat sini ya kena kan kita brak oleh dari sini oke kita tempelkan ya tes nah yang hilang adalah 1 dan 3 2 nya tidak hilang karena kita tidak memasukkannya di dalam objek sebelumnya nah nah jadi seperti itu jadi ini untuk implementasi objek lebih dari 2 oke semoga membantu terimakasih yang sudah nonton jangan lupa untuk subscribe like dan share dan tanya kepada teman-teman kalian dan jika kalian ingin support kita bisa melalui Saveria ataupun sosial silahkan langsung cek saja linknya di deskripsi dan di klik dan support kita sedikit-sedikit oke kalau gitu terimakasih dan see you selamat menikmati